Terima kasih yang masih bersama kami. Ibu Mirsa Polres Singkawang menggelar turnamen biliar se-Kalimantan Barat dalam rangka Halilun Tahun Bayangkara yang ke-73. Turnamen tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Turnamen yang digelar merupakan rangkaian Hut Bayangkara ke-73 tahun 2019 dengan tujuan untuk menggaidahkan kembali olahraga biliar di kota Singkawang. Turnamen ini juga sekaligus untuk mencari bibit-bibit baru di Kalimantan Barat sekaligus sebagai ajang untuk melatih kemampuan dan menambah jam terbang atlet agar bisa membawa harum nama Kalimantan Barat di masa yang akan datang. Ini kita lakukan untuk memilihkan acara dan menggairakan kembali turnamen biliar. Jadi ini dilaksanakan di Kalimantan Barat untuk mencari bibit-bibit biliar di Kalimantan Barat Singkawang sehingga bisa mendapatkan ajang untuk melatih kemampuan, menambah jam terbang ataupun mungkin menjadi bibit atlet-atlet yang akan disiapkan untuk membawa harum nama Kalimantan Barat mungkin di masa yang akan datang. Turnamen yang digelar ini juga bekerjasama dengan pengurus biliar kota Singkawang. Turnamen yang digelar menggunakan sistem double yang artinya ada dua kesempatan bagi peserta sehingga peserta yang sudah kalah di fase pertama masih punya kesempatan untuk bertanding di fase kedua. Turnamen tersebut diikuti sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat yang dimulai tanggal 5 Juli dan berakhir tanggal 7 Juli 2019. Dari Singkawang, Tim Liputan Ainews melaporkan.